Kasus sedugaan penipuan dan pengelapan yang menyeret nama David Noah dengan seorang wanita bernama Lina Yunita berujung damai. Lina Yunita mencabut laporan pada pihak kepolisian karena David sudah membayar utang yang diduga adalah uang perusahaan sebesar 1,1 miliar rupiah. Dikutip dari wartakotalev.com, wanita yang sempat berseteru dengan keyboardis Ben Noah tersebut memutuskan untuk berdamai. Kuasa hukum pelapor Lina Yunita, Devi Valuyo, mengatakan bahwa perjanjian damai itu diwakili olehnya sebagai kuasa hukum dan kakak kandung Lina Hindra. Hal itu dilakukan setelah David nurnasi uang sebesar 1,1 miliar rupiah yang diduga digelapkan dalam sebuah korporasi patungan. Perdamaian ditandai dengan pencopotan laporan di Mapolda Metro Jaya pada Jumat 10 September 2021 sore. Namun sayangnya, Lina tak bisa hadir dalam mencabutan laporan tersebut karena dikabarkan kondisinya tengah terbaring koma. Lina lantas mendatangi surat kuasa untuk kuasa hukumnya. Devi menjelaskan sebelum Lina koma, ia sudah sepakat untuk berdamai apabila uang senilai 1,1 miliar dilunasi oleh David. David pun juga tak hadir dalam perdamaian tersebut. Kuasa hukum David, Hedra mengatakan keyboardis Ben Noah itu tak hadir lantaran ada urusan lain yang mendadak. Kasus yang menyeret mantan suami Gracia Indri itu pun dinyatakan selesai. Sebelumnya, kasus David ini sempat menggegarkan publik. Pasalnya, Lina Yunita yang tak lain teman David melaporkan keyboardis Ben Noah ini ke Polda Metro Jaya pada Kamis 5 Agustus 2021 lalu. Selain itu, David Noah juga dituding membawa kabur uang senilai miliar rupiah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!